Selamat sore, pemirsa kita berjumpa di Newsroom Weekend, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuki, pemirsa helikopter yang ditumpangi oleh rombongan Kapolda Jambi mendarat darurat. Diduga helikopter mengalami kerusakan dan terpaksa harus mendarat darurat. Kita ke informasi masih terkait helikopter rombongan Kapolda Jambi yang mendarat darurat dan kita langsung bergabung. Kita langsung mendengarkan keterangan dari Kapolri terkait helikopter Kapolda Jambi yang mendarat darurat. Baik, terima kasih. Mungkin rekan-rekan semua juga sudah mengetahui bahwa hari ini terjadi peristiwa di mana Kapolda Jambi yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan dalam rangka peresmian salah satu kantor kita dan juga untuk kegiatan lain ke arah Kerinci, tiba-tiba mengalami lost contact di jam 11.20. Dan kemudian kita mendapatkan informasi bahwa telah dilakukan pendaratan darurat. Dan Alhamdulillah saat ini kita sudah mendapatkan informasi karena dari penumpang yang berjumlah 8 orang, terdiri dari Kapolda, Direktur, Staff dan 3 kru, semuanya masih dalam kondisi selamat walaupun ada beberapa orang yang terluka dan di antara mereka juga bisa berkomunikasi dengan kita walaupun kadang-kadang ada kesulitan namun di satu sisi, kita telah mengetahui titik koordinat di mana helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat. Saat ini kita telah mengirimkan tim untuk melakukan evakuasi terdiri dari dua helikopter yang kita perangkatkan dan kemudian juga tim dari Primop yang memiliki kemampuan melaksanakan SAR dan juga kita dibantu juga oleh masyarakat ataupun para pecinta alam yang kebetulan juga mengetahui dan membantu kita untuk menuju ke titik yang kita akan melakukan evakuasi saat ini tim sudah berada di kurang lebih 3 km atau 4 km dari lokasi namun karena memang wilayahnya perbukitan sehingga kita juga membutuhkan waktu. Masih ini skema evakuasinya nanti akan selesai apa kondisinya dan juga nanti akan dibawa kemana Pak? Ya tentunya yang pertama kita akan melihat medan yang ada kalau bisa kita evakuasi dengan menggunakan helikopter tentunya akan kita gunakan helikopter namun apabila harus dilakukan evakuasi dengan melalui jalur garat karena kondisi lapangan tentunya akan kita sesuaikan dan tentunya nanti pada saat helikopter kemudian bisa melakukan pengangkatan di titik yang sesuai kita akan melakukan evakuasi ke rumah sakit terdekat ya yang jelas tentunya informasi awal yang kita dapat bahwa investigasi nanti tetap kita laksanakan namun informasi awal yang kita dapatkan bahwa helikopter terlaksa melakukan pendaratan darurat karena mengalami gangguan terkait dengan cuaca buruk dan jarak pandang serta kabut Tapi dipastikan semua selamat meskipun belum bisa di evakuasi? Ya Alhamdulillah sampai saat ini kita mendapatkan informasi semuanya masih selamat walaupun ada beberapa yang terluka dan mohon doanya bahwa evakuasi bisa segera kita lakukan dengan cepat untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan selainnya Gamparat bagaimana sebenarnya medan di lokasi itu Pak sampai kemudian penggunaan kerja menggunakan helikopter apakah memang susah kemudian menggunakan helikopternya atau juga masih ada skema-skema yang mempunyai? Ya tentunya dari Jambi ke Kerinci kan memang jaraknya jauh ya sehingga memang kita harus menggunakan helikopter namun karena memang cuaca buruk dan kabut sehingga mau tidak mau ada kondisi di mana terpaksa dilakukan pendaratan daerah ya untuk selanjutnya nanti setelah diadakan investigasi ya karena tempatnya ada di suatu ketinggian ya sehingga untuk mencapai ketinggian tersebut tentunya kan membutuhkan waktu ya karena memang bukan dataran tapi ini pergugitan Pemirsa helikopter yang ditumpangi oleh rombongan Kapolda Jambi mendarat darurat diduga helikopter mengalami kerusakan dan terpaksa harus mendarat darurat Helikopter Polri yang membawa Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartorong bersama rombongan mendadak mendarat darurat di sebuah Bukit Tamiya Muara Enim Kabupaten Kerinci Jambi dan saat ini tim SAR Pores Kerinci helikopter dari tim SAR dan helikopter Sinarmas sudah menuju ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi para penumpang tadi berdasarkan keterangan Kapoldi disebutkan bahwa tim evakuator telah berada 3 km dari lokasi pendaratan darurat namun karena memang kondisi kontur perbukitan sehingga menghambat proses evakuasi atau menghambat tim untuk bisa cepat sampai ke lokasi pendaratan darurat helikopter Polri jenis Superbel 3001 itu memang benar membawa Kapolda Jambi besar terombongan dalam rangka kunjungan kerja ke Pores Kerinci penumpang helikopter yang mendampingi Kapolda Jambi adalah di Reskrim Umpolda Jambi Kompos Pol Antri Ananta Yudhistira selain itu juga ada di Repol Airut Kompos Pol Michael Mumbunan dan Koors Pri Kompol Ayani serta ADC dan saat ini seluruh penumpang dalam keadaan selamat Kapolri juga mengatakan akan menginvestigasi lebih lanjut apa hal yang menyebabkan hal pasti yang menyebabkan helikopter terpaksa mendarat darurat di hutan atau di kawasan hutan di salah satu perbukitan di kawasan Kerinci, Jambi Pemirsa saat ini kami telah terhubung dengan kontributor kami yang berada di Jambi Adrianus Susandra Adrianus tadi Kapolri dalam wawancara menyebutkan bahwa tim evakuator sudah berada sekitar 3 km dari posisi atau dari lokasi pendaratan darurat saat ini informasi terkininya yang Anda dapatkan seperti apa? apakah sudah sampai? Adrianus perbukitan evakuasi perhubungan Kuala Jambi saat ini yang mana sekitar 5 menit yang lalu maksud kami ini bantuan tim tambahan baru saja diterbangkan menggunakan helikopter terpaksa mendarat ini menuju ke lokasi dari posko bencana Provinsi Jambi yang ada di Bandara Provinsi Jambi begitu dan Anissa baik saat ini siapa saja yang berangkat untuk mengevakuasi para penumpang? yang berangkat dari posko yang ada di posko bencana Provinsi Jambi ini tadi terlihat ada tim Basarnas dan juga ada dokter dan jumlah anggota BRIMOK yang ikut diterjukan untuk evakuasi evakuasi remongan Kapolda di Bukit Tamiang Kabupaten Gerinci begitu Anissa baik Adrianus tadi saat live report dengan rekan saya Stefani Anda menyebutkan bahwa ada dugaan bahwa Kapolda ini terluka dan sejumlah penumpang juga terluka apakah sudah diketahui secara rinci luka apa yang dialami para penumpang? ya baik dari informasi saya ini memang benar tadi sempat remongan yang tersebut adalah video yang beredar maksud kami itu adalah remongan Kapolda Dari yang dimana Kirjan di Harpono dan Pajabat Utama Kapolda Dari saat ini kami belum bisa memastikan untuk maksud kami letak dimana saja korban mengalami luka-luka begitu Anissa baik Adrianus bisakah Anda ceritakan seperti apa kontur atau kondisi di perbukitan Enim ini apalagi dengan kondisi musim hujan seperti ini? saat ini saya berada di posko bencana COVID-19 ini jaraknya sendiri itu hampir 10 jam perjalanan menggunakan jalur darat begitu Anissa sementara untuk helikopter sendiri itu menampai satu jam untuk menyangkau ke lokasi jadi kami belum bisa menggambarkan seperti apa lokasi di sana Anissa Adrianus sedia menyebutkan bahwa dua helikopter telah berangkat dan jaraknya sekitar satu jam yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi pendaratan darurat sudah berapa lama tim yang menggunakan helikopter ini berangkat? Baik, di mana helikopter itu akan mendarat dan apa saja yang sudah disiapkan di tempat lokasi pendaratan? tapi hingga sejauh ini kami belum mengetahui di mana nantinya helikopter ini akan mendarat nantinya untuk melakukan evakuasi inilah kami bisa informasikan sebenarnya ini rombongan ini baru saja terbang untuk melakukan pembantuan pembantuan untuk evakuasi jalur darat sendiri ini sangat tulis karena di lokasi perbukitan begitu Anissa Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa ada dua tim yang menggunakan jalur udara dan jalur darat untuk yang jalur darat menggunakan apa? Adrianus untuk jalur darat ini informasi kami terima ini menggunakan kendaraan bukuan mobil menuju ke lokasi namun karena lokasi yang terjal dan lokasi perbukitan membuat tugas yang melakukan tidak dapat menjangkau lokasi Kapolda Jambi yang menerima terlakaan begitu setelah Anissa Baik, baik terima kasih rekan Adrianus Susandra nanti kami masih akan terus kembali kepada Anda untuk informasi terkini terkait helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi mendarat darurat di perbukitan dan pemirsa Ayewsrum masih akan kembali dengan informasi terkait helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi mendarat darurat di perbukitan di kawasan Kerinci usai cinta